Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Wakil Rektor, segenap jajaran pimpinan di Universitas Islam Sultan Agung yang tidak bisa saya sebut satu ke satu Yang semuanya hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Yang pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Sampai detik ini kita masih dipertemukan di majlis yang insya Allah menubrakah ini Dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun Salawat serta salam, kita sanjungkan kepada junjungan kita Semoga kita menjadi umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya Amin Hadirin hadirat, alhamdulillah Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengutip kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu jarang dijadikan referensi untuk pimpinan Jarang sekali, kita jarang mendengar itu Kajian-kajian ini juga kayaknya jarang Padahal kalau kita cermati bersama Siapa yang dijadikan imam di muka bumi ini Yang dijadikan imam oleh Allah ya Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 kalau tidak salah ya Al-Baqarah 1-24 Disitu jelas bahwa Allah menjadikan Ibrahim jadi imam A'udhu billahi minash syaitanir wajim Wa'idib tala'ib rahim marabbuhu bi kalimatin fa'atammahun Wa'idib tala'in ni ja'ilu kalin nasi imama Saya belum meneliti semuanya Tapi kok yang disebut oleh Allah Dijadikan imam kok malah Nabi Ibrahim Dan ini jarang kita bahas Allah sampaikan ini cerita ya Wa'idib tala'inat ketika Allah memberikan iptala Ibtala itu ujian Kepada Nabi Ibrahim Dikalimatin dengan beberapa kalimat Ada kesan kalau terjemahnya ayat ini kan Nabi Ibrahim diuji dengan ujian tertulis Kira-kira begitu ya Karena pakainya kalimat ya Kalimat itu kan kata-kata yang ditumpuk Kata-kata yang dijajarkan Membentuk satu ungkapan yang bisa dimaknai Tapi saya kira tidak ada ulama tafsir Yang membahas bahwa Nabi Ibrahim Mengikuti fit and properties Ujian tertulis Ujian akademik Saya kira tidak ya Apa panjangnya termasuk yang menyakini itu Ketika membaca ayat ini Wa'idib tala'inat ibrahim al-buhu bi kalimat Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat Pak ulama tidak menyebutkan bahwa kalimat yang dimaksud disini adalah ujian tertulis Tapi adalah ujian keimanan Tidak apa ujian keimanannya Banyak Bapak Ibu Paling tidak ada tiga yang bisa menjadi Satu panduan bagi kita lah Karena ujiannya ini Oleh Nabi Ibrahim Fa'atam ma'hunna Selalu diselesaikan dengan nilai aplus Selalu diselesaikan dengan nilai tuntas Fa'atam ma' Maka Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempona Kalau Allah sudahnya tempel sempona Nah ini luar biasa Apa sih ujiannya Nabi Ibrahim Sehingga layak untuk dijadikan imam Pertama kalau kita lihat Saya ngutip dari Quran saja ya Karena ada banyak dari hadis Dan Quran pun tidak hanya itu Yang pertama Nabi Ibrahim itu diuji dengan keluarganya Bagaimana beliau lama tidak punya anak Kemudian Dianugerai oleh Allah Anak Itu saja sesudah doanya lama Al-Bihabri Minasulihin itu Puluhan tahun itu disampaikan Dan ketika beliau mempunyai anak Dengan istrinya hajar Dari Palestine Beliau diperintahkan oleh Allah Untuk menuju kota Bakah Kota Bakah Terus kemudian sampai disana Ternyata beliau diperintahkan Untuk meninggalkan Istrinya hajar Dan anaknya Saya tidak berani menyebut langsung Ismail Karena ini debat tebel ya Dan anaknya yang masih kecil Ditinggalkan Beliau nangis Bapak Ibu Anak istrinya harus ditinggalkan Biwa din ghayri di zar'in Di satu lembah Yang tidak ada potensi Tumbuh-tumbuhan Bukan tidak hanya Tidak tumbuhan saja Tapi tidak ada potensi Tumbuh-tumbuhan Ini kan aksi bom bunuh diri Aksi bunuh diri ini Bagaimana tidak Maka beliau hanya bisa menyelesaikan tugasnya itu Dengan doa dan tawakal Nah ini kita yang perlu mengikuti Nabi Ibrahim Beliau bertawakal kepada Allah Dan berdoa Dan doa ini kan Kemudian diabadikan di dalam surat Ibrahim Bahkan kiai saya menyampaikan Sampai yang nge-seru piyumah Dunga nono Nganggu dunga iki Tidu dungane Nabi Ibrahim Tafa'ul Melu-melu Nabi Ibrahim Ini obana Ini askantu Ming duriyati Biwa din ghayri di zar'in Inda bayitikal Muharram Ya Allah ya Tuhanku Saya Menempatkan Anak cucuku Duriyah ya Duriyahku Biwa din Di suatu lembah Ghayri di zar'in Yang tidak ada Tanaman Bahkan tidak ada orang Dalam buku sejarah Disampaikan Hanya ada suku Juhum Itu pun nomaden Nggak Nggak bertempat disitu Inda bayitikal Muharram Di Sekeliling Atau di samping Rumah Atau Baitul Haram Waktu itu belum ada ya Baitul Haramnya ya Ada tapi udah harus Baitul Haram waktu itu Belum ada Nanti dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail Tapi udah ada Turahannya udah ada Karena Baitul Haram Dibangun oleh Nabi Adam Kemudian Hancur binasa Ketika Ada Banjir pandang Banjir besar Pada zaman Nabi Nuh Jadi air yang tidak Dikendalikan Bahkan oleh Malaikat Itu adalah Satu saja Air Yang Menghabisi Umatnya Nabi Nuh Saking mandi Doa Nabi Nuh Tapi Nabi Muhammad Menjajal Dungo Kayak Dungan Nabi Nuh Mboten Mandi Nabi Nuh Nabi Muhammad kan pernah Doa Yang mirip Kayak doanya Nabi Nuh Tapi Mboten Mandi Mboten Dikabul Ibadak Walayal Itu Illa Fajir Kefal Itu doa Sekaligus Filosofi Beragamanya Nabi Nuh Dan ini Pernah Menjadi Salah satu Bagian Dari Metamorfosis Rasulullah Ketika berproses Menjadi Halim Endingnya Nanti Rasulullah Kan sifatnya Halim Sifatnya Penyantun Rasulullah Tapi ending Ada proses Dimana Beliau Seperti Nabi Ada proses Suatu saat Ketika beliau Seperti Nabi Nuh Maka beliau kan doa Pada saat Kunut Nazilah Dibaca Sebulan Nutup Ketika ada Pembantaian Terhadap Putusan Nabi Tapi Allah Tidak Mengaburkannya Ini Nanti bahasan Yang berbeda Ini urusannya Agak panjang Jadi Nabi Ibrahim Menceritakan Bahwa Ya Allah Anak saya Istri saya Keturunan saya Tempatkan di pinggir Betul haram Yang tidak ada Potensi Apa-apa Oleh karena itu Ya Allah Jadikan mereka Orang yang Mengejakan Sholat Dan jadikan Hati manusia Tertarik Kepada mereka Nah ini Ujian Ujian Pertama Yang diselesaikan Secara Sempurna Oleh Nabi Ibrahim Yang kedua Apa Ujian Yang diberikan Oleh Allah Kepada Nabi Ibrahim Yaitu Ketika Beliau Dibakal Oleh Namut Itu Dian Nah Yang luar biasa Bagaimana Beliau Mengupayakan Menyelesaikan Ini Apakah Beliau Minta Emisi Pengurangan Apa itu Hukuman Mengajukan Banding Atas Keputusan Pengadilannya Namut Sama Sekali Tidak Jadi Beliau Tidak Mengajukan Banding Atas Keputusan Pengadilan Sepihak Yang dilakukan Oleh Namut Beliau Terima Bahkan Ketika Api Sudah Mau Dibakalkan Kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Ditawari Datang Malaikat Jadi Malaikat Datang Untuk Menawari Bantuan Itu Memang Biasa Pada Para Nabi Biasa Jadi Keyakinan Kita Bahwa Malaikat Itu Banyak Dimana Mana Dan Bisa Membantu Kita Bisa Mengurang Istiqamah Saja Dijanjikan Oleh Allah Inna Ladi Nakalu Rabbun Allah Thumma Stakamu Tatanazzalu Alihimul Malaikah Orang Yang Istiqamah Mengatakan Allah Tuhanku Maka Allah Akan Turunkan Malaikat Untuk Dia Jadi Nabi Didatangi Malaikat Hei Ibrahim Butuh Bantuan Tak Dalam Keadaan Terpepet Mau Dibakar Nabi Ibrahim Mengatakan Kalau Darimu Tidak Saya Tidak Butuh Bantuan Darimu Bayangkan Ujian Saat Kepepet Dia Diberi Dispensasi Untuk Diberikan Bantuan Tapi Nabi Ibrahim Memilih Tawakal Allah Pantas Kalau yang Seperti ini Jadi pemimpin Bayangkan Di saat Ujian Berat Dia Ditawari Banyak Solusi Mungkin Yang Dia Pilih Adalah Kalau Darimu Saya Tidak Mau Saya Hanya Minta Bantuan Dari Allah Luar biasa Bapak Ibu Dan Bantuan Allah Tidak Datang Saat Itu Tapi Tidak Membuat Nabi Ibrahim Kemudian Ciut Nyari Begitu Api Mulai Membakar Baru Allah Sampaikan Ya Naukuni Badan Wasalaman Allah Ibrahim Nah Ini tipe pemimpin yang luar biasa Yakin kepada Allah Yakin Nah Orang bisa yakin Seperti ini Tawakal yang luar biasa Seperti ini Ini kan tidak instan Ini butuh latihan Mulai dari yang kecil Mulai dari yang kecil Kita harus berlatih ini Bagaimana kita bisa pasrah kepada Allah Jangan-jangan kita itu modelnya tidak bisa pasrah total Kita pasrah kepada Allah Tapi Masih Ngincang-ngincang Baya Nek Cora Jawa Kalau pasrah Pasrah pada Allah Wah Ini Tipe pemimpin yang luar biasa Dan kayaknya Pemimpin-pemimpin sukses begitu Coba lihat Tolut Kalkulasi manapun Secara dohir Secara logis Tolut lawan jalut Kiyok Kalkulasi manapun Tapi keyakinannya ini Yang luar biasa Katanya ada Orang-orang barat yang sering mengatakan Just do it Nenteng ke Ya Sudah lakukan aja Bahkan Jangan berpikir Tapi ini dibangun atas konsep Tawakan Saya kemarin itu ketemu teman Dia haji tahun 2007 Dia ikut Jadi hajinya jalan kaki Luar biasa Dari Mekah Maksudnya dari Mekah Dari Mekah menuju Alfa Minah Bistarifah Lontar Jumroh Langsung Tawaf Ifadho Ditanya Berapa kilo Dia mengatakan Jangan pikir kilo Anda tidak mampu Yang penting Just do it Kalau panjangnya Kakian berhitungan Mekah ini aku melakukan Lima pulas kilo Sikirik Terus kaki Yang poten itu Kalau panjangnya Akhirnya Oras itu Oras itu Solat malam Membaca Quran Kemarin saya nyampaikan Ke ibu-ibu Ibu-ibu Panjang dengan Ngaji bulan rejep Kau ngandani Masalah Laylatul Qadar Saya tantang Mau gak anda Malam Laylatul Qadar Cukup tahun ini Satu malam Mulai Habis tawe Sampai subuh Anda baca Quran Sampai selesai Ya selesai waktunya Maksudnya Yang bisa 10 jus 10 jus Yang Wah capek pak Nah ini masalah Dah coba kita Lakukan Just do it Mau nonton Wah yang wewani kok Masuk gak berani Ternyata Kadang Kekuatan Yang diberikan oleh Allah Itu unlimited Kepada kita Ketika kita Memasahkan itu Kepada Allah Itulah yang dipakai Nabi Ibrahim Nah pemimpin Ini contoh yang diberikan Oleh Nabi Ibrahim Dan itu diabadikan Dalam Quran Yang Yang ketiga Yang ketiga ujian Bukan itu dramatis Bukan itu dramatis Sekali Tapi mari kita Lihat dialognya Saja Kita bisa Menggambarkan Dari dialognya Di surat As-Sofat Allah sampaikan Bayangkan Bayangkan Menyampaikan informasi Agar difahami Agar difahami Pada anaknya Nabi Siapa Yaakob Pada Nabi Yusuf Waktu Cerita mimpi itu Ya Bunaya Terus beliau cerita Ini Alfilmanam Saya itu Melihat dalam Mimpi saya Anni Adbahuka Saya diperintahkan Menyembelih Wahai Anakku Bayangkan Bapak Ibu Seandainya kita Diperintahkan Seperti itu Atau yang lebih Kecillah Tidak usah Menyembelih Tidak usah Menyembelih Tapi Menderitakan Anak kita Yang masih kecil Kemudian Nabi Ibrahim Mengatakan Apa pendapatmu Wahai Anakku Dan secara Luar biasa Anaknya Menyampaikan Ya Abatif Alma Tu'mal Sada Jiduni Insya Allah Minas Sobiyy Wahai Bapakku Lakukan Apa yang Diberintahkan Oleh Allah Kepadamu Lakukan Apa yang Bisa Kita ambil Pelajaran Disini Karena itulah Yang membuat Allah Menjadikan Beliau Jadi pemimpin Ini Jairukalin Nasi Imama Dimulai Dari Wa'idib Tala Ibrahim Al-Buhu Bikalimatin Fatam Mahun Ternyata Nabi Ibrahim Kuat Beliau Tidak Emosional Nah Kita Jadi Pemimpin Mestinya Juga Tidak Emosional Jangan Mudah Terpicu Terpacu Oleh Faktor Eksternal Yang Membuat Kita Akhirnya Mengambil Keputusan Yang Tidak Tepat Apalagi Sifat Kitman Menyembunyikan Oh Jangan Sampai Kiberintah Orang Ngepenak Ke Awakku Orang Usah Dilakoni Nah Ini Pemimpin Khyana Makanya Siapa Mak Kil Bin Yassar Mak Kil Bin Yassar Salah Satu Sahabat Beliau Itu Takut Mau Menyampaikan Hadis Mau Menyampaikan Hadis Jadi Mak Kil Bin Yassar Itu Waktu Nazak Belum Nazak Sudah Sakit Menuju Mati Beliau Terus Bercerita Seandainya Saya Masih Hidup Saya Tidak Akan Menyampaikan Hadis Karena Apa Saya Khawatir Saya Takut Tapi Sebab Saya Hampir Mati Saya Takut Menjadi Manusia Yang Menyembunyikan Kebenaran Hadisnya Tentang Pemimpin Beliau Menyampaikan Barang Barang Siapa Yang Diberi Beban Oleh Allah Menjadi Seorang Pemimpin Dan Rasun Liwaiyati Dia Menipu Rakyatnya Dia Menipu Bawahannya Dia Menipu Yang Dipimpinnya Maka Dia Tidak Diberkenankan Masuk Surga Itu Hadis Diriwayatkan Terakhir Ketika Menjelang Mati Karena Makil Bin Yasar Juga Wedingan Dan Karena Menjelang Wafat Beliau Sampaikan Hadis itu Ada di Soeh Muslim Lalu Di Apa Di Syarahnya Al-Minhaj Syarah Soeh Muslim Itu just Satu Di dalam Kitabul Imam Mengenai Pemimpin Jadi Memang Kita ini Tidak boleh Menyembunyikan Kebenaran Meskipun Itu pahit Bagi kita Lebih Baik Kita mengatakan Saya belum Mampu Melaksanakan Ini Daripada Kita mengatakan Ini akan Saya Sembunyikan Nabi Ibrahim Itu Tidak Belak Dilakukan Nabi Ibrahim Hawatir Menyakiti Anaknya Hawatir Menyakiti Istrinya Anak Yang sudah Di Yang sudah Ditunggu Lama Loh lah Kok tiba-tiba Dikon Nyebeleh Loh kan Alasan kan Bisa mengatakan Alah Ini mau Ngimpi Wai Ngimpi kan Bisa benar Bisa salah Dalilnya Dalilnya orang keset Nih Mesti Hanten Dalilnya orang keset Itu ada Dan kita akan Ketemu dalil Untuk Membenarkan Kemalasan kita Pun Kita akan Temuan Apalagi Panjengan alim Paham Wih Wong alim Nek Ngolek dalil Ben iso keset Itu gampang Sama Orang alim Mau Apa ya Saka PDW Gampang Dalilnya Inna Waha Wafur Wahim Allah Maha Pengampun Atau Ya Ibadiyalladina Asrafu Ala Angfusihim Lataknatu Mirrohmatillah Inna Waha Yawfirud Dunu Bajami'a Widalile Wong Ngapur Nek Durung Wayai Dinggu Itu kan Dalil Dipakai Kalau Kepeksa Bukan Nah korupsi Tidak apa-apa Wong sedikit Sesok Tobat Kan bisa Tidak bisa Seperti itu Jadi Inilah tipikal Nabi Ibrahim Diuji Seperti itu Nah baru Allah Sampaikan Ini Ja'ilu Kalin Nasi Imama Wahai Nabi Ibrahim Saya jadikan Kamu jadi Imam Bagi manusia Dan ternyata Ini juga Kita ikuti Dungani Dwi kan Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhuriyatina Kurota A'yun Waj'alna Lil Muttakina Imama Dwi kan Ya Allah Jadikan Saya Jadi Imam Bagi Muttakin Sebenarnya Kita udah Berdoa Seperti itu Yang belum Itu Ujiannya Nunggu aja Ujian tertulis Dari Allah itu Kita mau Diuji apa Yang penting Ujian apapun Kita harus Selesaikan Jangankan Banyak-banyak Kita diuji Pilpres aja Dukacu kok Diuji Pilpres ini loh Banyak yang Petentengan Banyak yang Suka Sebar berita Bohong Banyak yang Suka Mengribah Itu berarti Tidak lolos uji Tidak patas Jadi pemimpin Yang begitu itu Ini kan Ujian Semuanya Bagi kita Itu kan Ujian Kalau bagi saya Apapun yang ada Di hadapan kita Itu ujian Terlepas apapun Kejadian adalah Kejadian Kalau itu Implikasinya hukum Silahkan Hukum yang tegak Silahkan Hukum yang berjalan Jangan pandang Bulu Tapi sebagai kita Kita ini Sedang Diuji Jadi kalau Pak Jendengan Suami-suami Punya istri Yang ngel kandani Ingat Nabi Lut Istri ini Luwe hangel kandani Malah ikut LGBT Kafir Sisa Dan dengan itu Ternyata Suaminya jadi Suami soleh Makanya Kalau ada suami Yang punya istri Begitu Ada yang curhat Jendengan punya Dua pilihan Sabar Insya Allah Kaya Nabi Lut Selesai Rampung Itu enak Istri seperti itu Sama Istri saya Dorep Pemabung Tidak apa-apa Itu ujian Bagi Anda Kalau Anda Pengen jadi Pemimpin Dalam Menurut pandangan Allah Sabar Lihat itu Istrinya Fear on Jadi The best woman Disulga Karena suaminya Fear on Mulanya Ibu-ibu hangel Dari koya asya Sebab Suaminya Pe Karena apa Ini ujian Nah Kalau kita melihat Itu sebagai Ibtila Sebagai sebuah Ujian Maka yang kita Lakukan Bukan mencela Mencemo Yang akan kita Lakukan adalah Fa'atam mahun Saya akan Menyelesaikan Nah Ini sudut pandang Bapak Ibu Saya itu Kadang miris Banyak orang Yang punya Kompetensi Keahlian Bahkan Mungkin Agama Bagus Ilmu Agama Baik Secara Akademik Baik Kok Mbedino Kok Mune Mune Kewong Lapa Lali Wailu Likuli Humazat Lumazah Celaka Bagi orang Yang tukang Mengumpat Dan Mencelah Jadi Kalau ada Bahkan ada Yang Alim Musul Fikih Al yakinu Layu Zalu Pisyak Yakin Tidak Bilang Bisa hilang Dengan Keraguan Anda Mencelah Orang lain Itu ragu Apa anda dapat Pahala atau tidak Itu zon itu Persangka Tapi anda Mencelah Masuk Humazah Dan Lumazah Pasti Dusah Tidak 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 Dijadikan Imam Tidak 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 Janji Janji Allah Janji Allah Janji Allah Pasti Berlaku Kita Akan Dijadikan Imam Oleh Allah Imam Yang Sesungguhnya Imam Yang Diakui Oleh Malaikat Karena Yang Menjadikan Adalah Allah Karena Pemimpin Sesungguhnya Dia Bukan Hanya Kontrak Dengan Pemimpin Diatasnya Atau Kalau Dalam Konteks Negara Mungkin Kontrak Dengan Rakyat Tidak Hanya Itu Tapi Kontrak Terbesar Adalah Kepada Allah Nah Inilah Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Mengutip Cerita Nabi Ibrahim Berkaitan Dengan Proses Beliau Dijadikan Oleh Allah Menjadi Pemimpin Semoga Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Kita Yang Intinya Semua Adalah Ujian Dari Allah Dan Kita Harus Berusaha Untuk Menyelesaikan Dengan Sebaik Baiknya Demikian Bapak Ibu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Al-Kalam Ini Di Dua Anda Di Akhir Dua Ya Saya Lupa Soalnya Bapak Ibu Monggo Kita Akhir Dengan Doa Bismillah Rahman Rahim Allahumma Salli Wasalli Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Agfirrana Dulubana Wali Walid Daina Warham Huma Kama Ubayana Sirah Allahumma A'inna Ala Dikrika Wasyukrika Wahhusni Ibadatik Allahumma Arinal Hakkoh Hakkoh Warzuk Nadiba'ah Wa Arinal Batila Batila Warzuk Najdina Bah Arbana Aj'al Aj'alna Muqimah Salah Wa Min Durriyatina Rabbana Wa Taqubbal Dua Rabbana Aatina Milatun Karahmah Wah Hayyilana Min Ahirina Rashad Rabbana Aatina Fit Dunia Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Dina Adabanna Subhanak Allahumma Wabihamdik Ash'ahadu Alla Ilaha Illa Ant Astaghfir Kawa Atubu Ilaik Wassalamuala Sajidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Kurang upihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih